Intro Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Adi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Kali ini saya berada di sebuah rumah sakit yang megah, indah, nyaman di Kota Bandung, yaitu rumah sakit Mayapada. Nah, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang dokter di sini, yaitu dokter Dendi Puji Wahyudi, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi. Selamat sore dok. Selamat sore Pak Adi. Selamat sore. Sehat dok. Alhamdulillah. Dok, kita hari ini berbincang-bincang tentang jantung koroner ya? Oh ya. Ya. Mungkin dokter Dendi menjelaskan apa itu penyakit jantung koroner? Ya, kalau kita awam mengenal penyakit jantung koroner. Itu kan identik dengan serangan jantung, atau penyempitan pembuluh darah jantung, atau penyumbatan. Nah, ini memang terkait penyempitan di pembuluh darah koroner. Koroner, arteri koroner, arteri koroner ini pembuluh darah yang memberikan suplai oksigen, nutrisi ke otot jantung. Ke otot jantung. Jadi kalau otot jantung itu kan nggak ada berhentinya ya Pak Adi. Iya. Berapa sehari, coba kira-kira. Susah ngitungnya gimana saya. Katakanlah semenit rata-rata itu 70. 70 kali ini, pempa. Kali aja itu. Sejam. Kali 24 jam ya. Ya artinya, kalau disebut otot jantung ini vital. Vital. Bekerja mempunyai darah. Mempertahankan sirkulasi darah ke seluruh organ. Baik itu organ semua ya, ke otak, ke organ-organ lain ya. Nah, jadi ini diberi nutrisi oksigen oleh pembuluh darah jantung koroner. Arteri koroner. Jadi kalau penyakit jantung koroner ini, terjadi penyempitan di pembuluh darah arteri koroner tersebut. Yang kita sebut plak. Plak-plak itu terdiri. Seperti apa plak itu? Ya, jadi plak itu seperti kalau membayangkan pipa. Itu seperti ada kerak-kerak itu ya. Proses plak ini tidak yang sehari-dua hari ya tentu. Butuh waktu. Ibaratnya sebetulnya proses ini apa namanya seiring waktulah. Jadi kalau di literatur itu disebutkan proses atherosclerosis. Proses atherosclerosis sebutnya ya. Itu sudah dari dekade kedua. Jadi usia-usia 20 itu sudah mulai. Sudah mulai ya. Bakatnya itu ya dari proses awal. Itu bakat itu alami atau karena gaya hidup dok? Nah, jadi memang proses ini bisa lebih cepat. Sehingga dampaknya muncul lebih awal ya. Atau memang sebetulnya ini memang ada beberapa yang prosesnya ini akan lebih cepat. Kalau misalnya pasiennya itu memiliki, kita ya memiliki faktor-faktor risiko. Faktor-faktor risiko. Misalnya kalau orang tua kencing manis, diabetes ya. Nah, mungkin ini sebetulnya belum terdeteksi. Tapi mungkin sudah ada pradiabetes yang dari sejak usia muda. Ya, jadi buat tribuners yang orang tuanya menderita diabetes itu wajib hati-hati karena punya faktor risiko. Faktor risiko. Karena tentu tidak dipungkiri ya. Karena memang ini bisa saja genetik ya. Diturunkan faktor risiko itunya diabetes. Selain memang diabetesnya kan juga kalau pola hidup ya. Misalnya konsumsi gula, konsumsi karbohidrat, gak banyak gerak, obesitas gitu. Itu juga menambah risiko diabetes pada usia-usia. Misalnya dekade 4 gitu. Nanti pada umur-umur itu terkena diabetes tuh. Ya, karena gaya hidup ya. Tapi ada juga beberapa yang memang sudah punya bakatnya. Bakat dari. Jadi sebenarnya apakah gaya hidup itu pemicu ya? Bisa jadi pemicu ya? Bisa jadi pemicu ya? Pada pasien yang rentang. Seperti punya faktor tadi. Faktor risiko tadi. Kalau dipicu oleh gaya hidup, jadilah. Oke. Menambah cepat. Menambah cepat. Gula darahnya gak terkontrol ya. Atau bahkan orang istirahat, stres. Stres tinggi. Tinggi ya. Baik itu stres emosi, emosi juga ya. Stres emosional. Atau misalnya, ah merokok. Merokok. Mungkin di Indonesia ini perokok muda ya. Perokok muda. Tinggi ya. Belum lagi perokok pasif. Karena memang, mau tidak dipungkiri, masih dianut ya. Kalau merokok ini menambah risiko 2-3 kali. Oke. Jadi orang yang merokok, risiko jantung koronanya 2-3 kali lipat dari orang yang tidak merokok. Tapi ada yang bilang, loh, saya sehat-sehat aja. Jadi itu gak bisa. Gak bisa gitu ya. Gitu. Iya. Dok. Eh. Sebenarnya kalau, anggapkan saya awam ya. Saya awam, saya bukan dokter. Nah. Saya. Mendeteksi. Eh. Apa. Ada gejala khusus enggak yang membuat. Saya harus waspada bahwa. Oh, saya ini jangan-jangan jantung koronanya nih. Apa ada gitu loh. Iya betul Pak Di. Jadi memang, eh. Eh. Yang kita sebut gejala penyempitan itu. Itu ada yang mungkin kita rasakan. Tapi ada juga yang. Artinya gini. Eh. Karena pasien cerita tuh. Dok. Seminggu ini atau sebulan terakhir. Saya kok naik tangga dadanya. Mas-masan. Sesak. Berat. Panas. Oke. Kayak ada yang minggi. Seperti ditindih beban. Hmm. Terus nanti kalau istirahat itu membaik. Nah, itu juga bisa menjadi tanda. Tanda bahwa. Saya harus waspada bahwa itu. Iya. Cantung koronel gitu ya. Dan beruntungnya. Pasien tersebut bertemu dokter ya. Mungkin dokter akan melakukan pemirsaan-pemirsaan lanjutan. Tapi banyak juga yang gejala pertamanya itu bukan yang dirasain. Tapi gejala pertamanya serangan jantung, Pak Di. Nah, serangan jantung itu apa itu? Mendadak. Yang tadinya nggak pernah, mungkin kejala yang tadi ya. Nyeri dada, gerat gitu. Itu nggak terasa? Nggak terasa. Sehat. Olahraga. Aktif. Maksudnya, aktivitas tidak ada batas ini ya. Keluhan gitu ya. Nggak ada keluhan. Eh, serangan jantung. Nah, itu bisa terjadi itu. Serangan jantung itu tiba-tiba menyumbat. Iya, jadi kalau banyakan sawah, irigasinya. Tepat-tepat ditutup gitu loh. Nah, kalau otot jantung ini, sekian detik, sekian menit, sekian jam disumbat, ototnya rusak. Oh, karena itu seharusnya dia selalu dapat nutrisi, oksigen itu ya? Nggak bisa, di, apa, sekian waktu terhenti, itu akan rusak. Nah, yang terjadi pada plak yang tadi itu, penyempitan itu, kemudian itu semakin apa, bertambah. Dan pada kondisi tertentu, plak itu pecah. Oke. Obe, dinding plaknya. Dinding plaknya Obe. Nah, itu mencetuskan beku darah. Coba padi luka, itu kan beku. Iya. Nah, ini pembuluh darah, dinding di dalamnya itu luka. Iya. Darahnya beku. Oh, gitu. Makanya, akan menyumbat. Menyumbat, berdipatian yang sebenarnya sudah ada plaknya itu. Iya, jadi ada plak yang, kalau kita sebutnya plaknya nggak stabil, tidak stabil. Vulnerable plak, gitu ya, plaknya. Vulnerable plak? Pecah. Itu. Langsung menginisiasi beku darah di situ. Itu yang disebut serangan jantung? Oh, oke. Sumbat. Dok, bicara soal itu, terapi apa? Apa? Terapi apa yang harus dilakukan untuk pasien ini? Seperti yang itu. Tindakan apa yang diambil? Iya, jadi kalau kita bicara serangan jantung. Artinya kan tadi kita cerita tuh tersumbat, mudah, mudah, mudah. Kita upaya yang paling terbaik itu adalah membuka sumbatan itu. Membuka sumbatan. Secepat mungkin. Kalau dalam istilah kita itu, time is muscle. Time is muscle. Oke. Sekian waktu, kita menyelamatkan itu otot jantung. Artinya, tidak mencegah kerusakan, tapi membatasi apa, luas. Oh, iya, iya. Otot jantung yang rusak. Karena, dari, dimulai sejak sekian menit tersumbat, itu sudah pasti ada yang rusak, ya. Makanya, itu tadi, kalau sumbatnya dipangkal, tentu luas. Oke. Kerusakannya lebih, luas dan, kadang yang disebut kematian mendadak, karena otot jantungnya mendadak, tidak mampu memompah. Sehingga gagal sirkulasi, ya. Jadi, drop pasiennya, dan mungkin tidak ketolong, gitu ya. Nah, itu artinya itu penyumbatannya, menginisiasi kerusakan otot jantung yang sangat luas. Kalau yang saya dengar, tindakan PCI itu apa, jadi, yang konteksnya serangan jantung itu, upaya kita untuk membuka itu. kalau ibaratnya pasien yang ke UGD, itu sejak kita tegak diagnosisnya serangan jantung tersumbat, itu segera dilakukan upaya membuka sumbatan tersebut. itu, untuk dokter itu punya berapa waktu, untuk menyelamatkan itu dok. Jadi, kalau bayangkan delay-nya saja dari rumah ke rumah sakit itu, diskusi dulu itu, siapa yang ngantar, mobilnya tidak ada, harus pinjam tetangga, sudah delay itu. Belum lagi nanti cari rumah sakitnya, wah, pas datang ke sini, wah di sini tidak ada fasilitasnya, dirujuk. Nah, itu, itu sudah sekian waktu ya. Nah, kalau datang ke rumah sakit, yang memiliki fasilitas katheterisasi jantung, itu bisa langsung dilakukan. Kita memiliki golden period, itu 12 jam, sejak kejadian. Sejak kejadian. Jadi, kadang saya bertanya, kapan kejadiannya? Itu, klunya ini Pak, nyeri dada yang hebat, disertai basah berkeringat. Oke, jadi, penderita, itu harus mengingat itu ya? Nyeri dada sama berkeringat. Basah berkeringat, mungkin muntah, mual, nah itu, jangan menunda. Artinya kalau tengah malam, itu segera ke fasilitas kesehatan. Karena, itu tadi, time is muscle. Kita butuh time is muscle. Kecepatan penanganan itu, menentukan keberhasilan. Penanganannya. Oke. Jadi yang, katheterisasi, laboratorium, ruang katheterisasi itu memang, di kota Bandung ini, beberapa rumah sakit sudah punya Pak, bisa melakukan prosedur tersebut. Asal jangan pas macet saja. Nah, iya, macet. Di rumah sudah ditunda, di jalan tertunda macet, kalau di rumah sakit, pas ada itu aman ya. Lalu di rumah sakit, harus ini, diskusi juga. Nunggu kakak, atau yang tanda tangan. Ah, itu. Jadi, prinsipnya itu harus cepat. Perangkat lain itu harus cepat. Iya, dan untuk yang saya tanyakan, soal PCI itu, tindakan apa? Nah, PCI itu, kalau kita ibaratkan itu, kita memasukkan alat. Masukkan alat. Saat ini prosedur itu, PCI itu, lebih banyak dari, nal, apa, urat nari tangan. Jadi, ada sepanjang selang infus, dengan katheter kecil, yang ditempatkan di, muara pembuluh darah, arteri koronar tubuh. Nanti akan masuk alat-alat, untuk, berupaya untuk membuka itu. Biasanya sih, kita, yang diakhiri dengan, dipasang ring. Pasang ring. Pasang stand. Iya, iya, iya. Jadi, memang, salah satu, modalitas ya, sarana, apa, salah satu, sarana modalitas, terapi lah ya, di rumah sakit, yang memiliki, ruang katheterisasi itu, itu, dapat melakukan itu, untuk kegawatan penyakit jantung koronar. Jadi, kalau, serangan, itu diupayakan cepat. Bahkan, dalam panduan kita, itu, harus dikerjakan, kurang dari 90 menit, sejak pasien datang. bayangkan. Berarti itu, semacam kita, tidak punya, waktu, banyak diskusi ya. Tidak perlu. No discuss. No discuss. Iya. Betul. Oke. Jadi, apa dok biasanya, yang kemudian membuat, lama, apakah, dari pasien sendiri, atau mereka butuh? emang butuh, apa, penjelasan ya, edukasi, emang, concern ya, ke pasien, penjelasan yang cukup, dan ke keluarga juga, sebetulnya. Dan, memang, itu, kadang, butuh, butuh waktu. Oke. Tapi, kalau sudah, apa, sudah, jelas gitu ya, saya kira, upaya penanganan cepat itu, jauh lebih baik. Dok, tingkat keberhasilan, tindakan PCI ini, berapa dok, berapa persen? Ya, secara prosedur, untuk pasien-pasien senangan jantung itu, keberhasilannya, kalau secara prosedur ya, ya, hampir, kalau dikatakan, ya, 90 persen. kadang kan, kita menemukan penyulit, misalnya, oke, penyempitannya ternyata banyak nih, mungkin, itu, atau, hal-hal yang lain lah, secara, ini, atau, pasiennya sendiri, secara serangan sudah terlambat nih, datangnya sudah terlambat, sudah sesak, sudah, sesaknya berat, tensinya drop, iya, nah, itu kan, tentu menambah risiko ya, yang kita sebut keman, kematian, tinggi, tapi kalau secara prosedural, keberhasilan, karena mungkin, sampai sekarang kan, ada perbaikan-perbaikan prosedurnya, semakin baik ya, ya, betul Pak Adi, dulu, upaya untuk membuka, sumbatan itu, itu kita lakukan, dengan, memberikan obat, obat penghancur, akudara, yang diinfus, nah, itu, seiring waktu, memang, dengan, dengan adanya, tindakan non-invasif, ini kan, bukan bedah ya, bukan operasi, iya, kata terisasi, invasi, nah, itu, ternyata, lebih baik, outcome-nya, oke, dalam, hal, tadi ya, morbiditas, artinya, kesintasannya, pasien itu, jadi, kalau dilakukan, dibandingkan, yang, hanya, yang di, kalau istilahnya, trombolitik, Pak Adi, dengan, obat penghecer, dibandingkan, dengan, yang dilakukan, pasang ring, pada pasangan serangan jantung, itu, hasilnya, lebih baik, yang dipasang ring, dipasang ring, oke, karena, setiap, saat, ada pengembangan, jangan, 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 nanti, juga ada pengembangan lagi ya, ya, nanti, betul, karena, ilmu pengetahuan, kan, ya, teknologi, kesehatan, teknologi, medis, dok, kita mungkin, ini dok, kembali ke, yang awal tadi, kita bicara soal, jantung, apa, korona, nah, sebenarnya, apa sih, yang, kita bisa lakukan, orang-orang, awam yang lakukan, untuk menghindari, ini, pertanyaan ini, harus selalu kami ulang, dok, supaya, orang yang nonton, pembahasan tentang jantung korona, itu selalu dapat, penjelasan tentang ini, ya, ilmu pengetahuannya, ilmu-ilmu, ilmu, tindakan-tindakan, itu akan, akan berkembang, tapi, yang dasar ini, kita harus selalu ulang-ulang, supaya, apa namanya, pembawa, masyarakat itu, selalu dapat informasi ini, karena ini kan, mendasar, itu, kembali memang, kita gak bisa memprediksi, selama jantung mendadak, sepertinya, tapi kita, yang tadi, yang saya sebutkan, pasien sehat, gak ada kekuluran, tiba-tiba, ada, yang kita sebut serangan jantung, memang itu, sulit untuk di, apa, prediksi ya, satu-satunya, adalah, melakukan, gaya, pola hidup sehat, pola hidup sehat, jadi memang, ini harus menjadi kebiasaan, pola hidup sehat, itu sudah ditanamkan, dari muda ya, dari, dari keluarga, jadi kalau kita, kalau kita di keluarga, mungkin peran orang tua, di rumah, di sekolah, peran guru ya, untuk, memperkenalkan, anak-anak, pada remaja, itu pola hidup sehat, karena itu kan terkait kebiasaan ya, yang kedua, mengontrol, faktor risiko secara efektif, mengontrol faktor risiko secara efektif, maksudnya gimana? artinya misalnya, kalau ada, tekanan darah tinggi, itu harus, terkontrol, saya tanya Pak Adi, tensinya berapa, tahu gak? saya terakhir, 120, 80, oke bagus, ada yang gak tahu loh, tensinya berapa? gak tahu, gak pernah periksa, nah itu kan, iya, kita bisa, ada istilah, know your numbers, know your numbers itu, speknya lah, speknya Pak Adi nih, selain, jadi, know your numbers, selain tensi apa tuh? tensi, ya kedua, kolesterol, kolesterol, pernah cek? belum, tahu berapa ya, kolesterol itu, saya terakhir itu, gula darah, acak, betul, yang ketiga itu, kadar gula darah, kadar gula darah, yang keempat, lingkar perut, wah itu, itu sudah kelihatan sendiri, kalau kayak gitu, iya, iya, kalau, lingkar perut pria itu, di bawah 90, di bawah 90 ya, iya, 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 yang ketiga, kita sebutnya, indeks masa tubuh, indeks masa tubuh, jadi, body mass index, BMI itu ya, BMI, ya, kita tahu nih, overweight, atau, apa, iya, dok, kan, kalau kita tidak, menganut gaya hidup sehat, itu sama saja, apakah, bolehlah saya sebut, misalnya, dia ini menumpuk sesuatu, iya, betul itu, iya, deposit, deposit, jadi, kalau saya suka, ibaratkan, apa, seperti kita menabung, deposito, kita menabung deposito, ini menar, ini, merokok, iya, itu, apalagi, makan, pola makan, tapi gorengan, gorengan Bandung, itu enak, iya, iya, betul, enak, kolesterol, kolesterol tinggi, itu, ibaratnya deposito, yang ditabung, sekian waktu, Pak Adi, deposito, bunganya tinggi, iya, 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 sekian waktu, ditabung, iya, pada saat dicairkan, itu besar, oh iya, pokoknya, dan bunga, iya, berarti, berarti besar itu, bisa jadi, resiko kenyawa kita, iya, bisa jadi, biaya yang kita keluarkan, iya, kehilangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kehilangan kualitas hidup, kalau orang, kalau suami, itu kan, kehilangan sumber nafkah, iya, betul, itu jadi, apa, multiplier-nya banyak, iya, jadi ini menarik, dok, mungkin ini terakhir, ada closing statement dari dokter, kepada tribuners, iya, supaya, apa namanya, terhindar dari, kolesterol, apa, jantung koronel, jantung koronel, iya, iya, jadi tribunersnya, jadi memang, upaya ini, tidak instan, tidak instan, iya, jadi mencegah itu, tentu, apa, preventif, preventif itu jauh lebih baik, iya, dengan cara apa, dengan cara mengenal, tubuh kita, iya, mengenal tubuh, karena kalau tidak mengenal, itu, tentu kita tidak bisa merencanakan, itu tadi, jadi kalau misalnya, tadi kita menyinggung, ada, ada risiko, tadi ya, faktor risiko yang, orang tua kita ini, ada yang, serangan jantung, usia muda, sampai meninggal, itu, itu, risiko, yang disebut risiko, family history itu, orang tua meninggal, usia, ayah saya dulu, meninggal, itu umur 40 tahunan, nah itu, jadi, itu juga menjadi, penanda ya, orang tua, orang tua kita diabetes, nah kita mengenal, jangan sampai, muncul diabetes, diet yang lebih dini, atau, rutin mengecek, apa, check up ya, check up, mungkin cukup ya, tekanan darah, tekanan darah, kita harus tahu, trennya ya, tekanan darah yang, membuat kita harus waspada, berapa atas, kalau konsisten di atas, 140 per 90, itu, harus, harus waspada ya, harus di treat, harus di, di tata laksana lah, harus diturunkan, ya, seperti itu, jadi memang, mengenal, tubuh kita ya, yang kedua, tadi, memulai, melakukan pola hidup, sehat ya, artinya yang mudah itu, cukup istirahat, cukup tidur, ya, olahraga, tidak, apa, bergadang ya, kurang istirahat, dan hindari stress, hindari stress, nah itu, itu saya kira, dengan kita mengenal tubuh kita itu, itu step, yang paling, awal lah, oke, yang saya kira, yang paling, penting, saya kira, bisa dilakukan, misalnya dengan medical check up, medical check up, kalau untuk, misalnya usia 40 ya, saya kira itu, disarankan ya, untuk melakukan medical check up, screening, mungkin ditambah juga screening, kesehatan jantung ya, ya, saya kira itu, oke, terima kasih Dr. Dendi, banyak sekali penjelasan yang, menarik, ingat, di pus itu tadi ya, know your numbers, ya, banyak sekali, yang kita dapatkan dari Dr. Dendi, oke Tribuners, sekian dulu, bincang-bincang kami, dari Tribun Jeper dengan Dr. Dendi, lain waktu kita akan, berjumpa lagi dengan topik kesehatan yang sama, yang tidak kalah menariknya dengan, topik hari ini, salam, Tribun, Sampai jumpa lagi,